Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips youtuber Nah seperti yang kita tahu Akhir-akhir ini youtube sangat Sangat ketat sekali ya Dimana video-video kita yang tadinya dolar berwarna hijau Sekarang berubah menjadi banyak sekali dolar berwarna kuning Untuk cara pertama kita login dulu ke akun youtube kita Setelah login kita masuk ke menu creator studio Setelah itu cara yang pertama Atau saya akan menjelaskan dulu Kenapa sih dolar kita jadi berwarna kuning Pertama karena video kita tidak ramah pengiklan Dari segi judul ataupun deskripsi dan tank Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan Ialah mengganti judul dan deskripsi Tapi akhir-akhir ini walaupun judul kita aman Itu bisa terkena dolar kuning Untuk cara mengatasinya Yaitu pada menu tampilkan Kalian klik dan pilih Iklan terbatas atau tanpa iklan Yang harus teman-teman tahu aturan sekarang dari youtube Ialah iklan kita akan direview secara manual Ketika view-nya mencapai 1000 view dalam waktu 7 hari atau seminggu Kecuali untuk channel-channel yang mempunyai subscriber di atas 10 ribu Maka tidak harus menunggu 1000 view dalam seminggu Tapi akan langsung direview dan kita peripat dulu Jangan dipublis Itu untuk channel yang di atas 10 ribu subscriber Nah seperti teman-teman lihat disini Video ini terkena dolar kuning atau tidak ramah pengiklan Caranya ialah kita klik minta peninjauan Kita klik Nah setelah masuk ke videonya Kita disini kita pilih minta peninjauan manual Kita klik ya Nah jangan lupa untuk checklist Nah teman-teman disini juga bisa melihat Saat ini kami hanya dapat meninjau video dengan minimal 1000 penanjangan dalam 7 hari Seperti yang saya sebutkan tadi Kecuali untuk channel di atas 10 ribu subscriber Setelah kita mengklik atau mengisi Dan kita checklist Kita pilih kirim untuk ditinjau Nah tunggu Tunggu beberapa saat sampai proses Nah setelah seperti ini Kita tinggal klik kembali saja Nah kita pilih lagi ke iklan terbatas atau tanpa iklan Nah untuk video yang tadi Nah jadi teman-teman harus bisa membedakan ya Antara video yang sedang dilakukan peninjauan atau belum Disini ini contohnya video ini sudah saya ajukan secara manual Dan video yang di bawah ini belum saya ajukan secara manual Jadi ketika video yang belum kita minta pengajuan secara manual Maka disini ada klik minta peninjauan Jika video yang sudah kita ajukan Maka tidak ada pilihan minta peninjauan Seperti itu Nah disini saya akan minta peninjauan untuk video yang ini Kita klik saja Nah setelah ini Jangan lupa untuk monetisasi dengan iklannya Kita aktifkan Sudah Setelah itu kita klik minta peninjauan manual Jangan lupa untuk checklist Dan kita pilih kirim untuk ditunjau Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai Nah seperti itu Dan kita klik simpan perubahan Oke kita Back lagi Seperti itu teman-teman cara mengatasi dolar kuning agar kembali hijau Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Buat Kalian sahabat-sahabat saya Jangan lupa untuk komen Subscribe Dan share Jikanya bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton